Seorang terduga pelaku penyalahgunaan narkoba berinisial DK diduga terbunuh oleh anggota Polda Metro Jaya. Sejumlah orang anggota Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pun jadi tersangka atas dugaan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dalam keterangannya, Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudowisnu Andiko mengatakan, ada sembilan orang anggota yang diduga melakukan pelanggaran dan saat ini masih dilakukan proses penyelidikan. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Henki Haryadi menegaskan, dari delapan anggota itu tujuh diantaranya ditahan karena terbukti melakukan tindak pidana selain pelanggaran etik. Meski demikian, pihak kepolisian belum merinci bentuk pelanggaran yang dilakukan sehingga membuat terduga pelaku narkoba tersebut meninggal dunia. telah mengungkap adanya pelanggaran oknum anggota yang diduga melakukan tindakan melanggar kode etik profesi dan dugaan perbuatan melawan hukum terhadap seseorang yang diduga pada saat itu merupakan jaringan dan badan oknum anggota di wilayah Jakarta. telah memeriksa delapan orang namun yang masuk pidana adalah tujuh orang satu dikembalikan lagi ke pemeriksa secara etik di program satu orang masih BPO dan saat ini sedang kita beriksa secara intensif sudah ditetapkan tersangka dan sudah ketahui selamat menikmati selamat menikmati